Halo Halo sahabat pagi semuanya kembali lagi di channel saya di Kobe TV jadi di video kali ini saya mau membuat video tentang si hutan yang pertama ini ya bukan si hutan yang kedua bukan si hutan baru ini si hutan yang lama si hutan yang pernah produksi dulu yang istrinya mati lagi karena egg beading nah ini sekarang sudah saya jodohkan kemarin Nah jadi sebenarnya betinanya ini kenapa kok saya berani langsung masukkan tanpa penjodohan kemarin tapi sebenarnya masih sempat dijodohkan ini pakai kandang sekat kandang sekat tapi setelah saya lihat-lihat dia kayaknya suka dengan betinanya gitu ya betina yang ini kenapa kok begitu karena saya waktu mantau betina ini saya lihat wah ini sangat mirip sama pasangan yang sebelumnya pasangan dia kemarin untuknya seperti ini guys kecil-kecil seperti ini eh abu-abunya agak pudar kemudian ke tingkat gesitnya juga sama ya makanya saya berani untuk langsung nyatukan sebenarnya kemarin udah saya satu-satukan terus beberapa kali pada saat mandi seperti ini tapi karena saya sering apa jarang di rumah itu ya jadi tetap saya sekat juga tapi saya lihat tidurnya udah saling mendekati gitu ya Nah jadi disini burung tidur jauh burung tidur mendekat itu belum tentu jodoh ya kadang ada tidurnya dekat tapi waktu disatukan dia taruh ada juga yang tidurnya jauh tapi malah produksi ya contohnya punya saya itu ada jadi dia tidurnya berjauhan satu di atas satu dibawah tapi buat sarang produksi gitu jadi enggak harus tidur bersamaan ya enggak harus tidur dempetan gitu ya Nah sedangkan yang hutan kedua itu sudah jodoh juga di dalam belum saya keluarkan nah itu sebenarnya bukan tak pun jodohan lagi yang saya tunggu yaitu tunggu untuk adaptasi dengan manusia ya karena dia ketemu manusia itu masih gerabakan gitu ya masih takut otomatis kalau burung yang masih gerabakan lihat manusia dia susah untuk produksi hari ini kan hutan saya ini contohnya walaupun hutan dia kan enggak begitu gerabakan kalau lihat manusia kadang kalau udah lama ya santai gitu ya ini karena saya pakai video dia merasa enggak nyaman aja makanya dia terbang-terbang gitu ini saya menggunakan kamera HP karena kamera saya lagi malas pakai kamera guys jadi pakai HP aja praktis ya mungkin 6 kelihatan ya bagi kalian ya mudah-mudahan kelihatan ini siutan saya jadi nanti siutan ini sebenarnya mau saya kembalikan ke kandang awalnya cuman saya pikir-pikir lagi kalau kekandang awal nanti takutnya yang pertama dia bisa lebih menguasa lebih apa namanya ya ya lebih menguasai tempat dia itu nah si jantannya nanti merasa sangat berkuasa jadi takutnya nanti betinanya dihajar jadi saya memilih untuk pindah kandang ya kemudian yang kedua masalahnya kenapa saya pindah juga karena kandang yang ini kandang yang ini sangat nyaman ya maksudnya sangat aman untuk burung-burung hutan karena kandang yang inilah jarang di eh langsung kontak dengan manusia itu sangat jarang ini kan pintu disini jadi orang tuh langsung kesini ya jadi nggak kesini gitu ya itu jadi kandang inilah menurut saya sangat aman kandang ini jadi nanti kandang yang ini mau saya gunakan untuk si hutan satu lagi karena si hutan satu lagi itu kan yang pertama jantananya hutan yang kedua betinanya juga nggak tahu saya hutan atau apa itu yang jelas itu saya sudah dapat udah besar entah hutan entah tangkaran yang jelas dia sekarang liarnya liar sekali lebih liar dari si hutan ini si hutan ini nggak begitu liar jadi yang itu sangat gerabakan jadi itulah kenapa pilihan saya si hutan akan pindah ke kandang lain nah kalau dia pindah ke kandang lain makin otomatis dia nggak merasa nguasa dan dia merasa adaptasi dulu dan lama-lama dia makin dekat makin dekat dan makin jodoh itu tujuan saya guys ya sebenarnya ya saya pikir-pikir kalau ditaruh kandang pertama lagi wah nanti bagus dia nggak stress gitu ya nggak perlu adaptasi lagi cuma saya pikir-pikir lagi kalau dia di kandang lama nanti dia merasa sangat muasa dan bahkan kalau dengar suara-suara murai lain yang disini dia nanti malah eh melampiaskan kemarahannya itu kepada pasangannya makanya saya pikir-pikir lagi wah lebih baik ini dipindah aja karena tapi kalau yang betina yang liar pasangan yang hutan baru itu itu juga udah dulunya disitu ya itu kan oligaminya yang ini gitu ya madunya sih ini jadi saya rasa dia udah mulai udah adaptasi lah sama kandang ini ke loyang hutan yang itu paling sepejantan ya cuman ya tetap aja itu harus tahap penjinakan dulu ya tahap penjinakan kenapa kok nggak langsung masuk itu karena kalau langsung masuk yang pertama dia bakal lama untuk produksi bukan berarti nggak bisa produksi bakal lama untuk produksi yang kedua eh takutnya nanti dia yang pertama mencahkan telur yang kedua bisa buang anak yang ketiga dia merasa terganggu setiap ngeram misalnya mau ngasih makan aja dia udah terbang terbang gitu kan kan merasa terganggu otomatis dia saya ngasih makan waktu lagi ngeram keluar kandang kan jadi netasnya nggak efektif dan kemudian juga udah menetas kalau udah menetas indukannya juga langsung terbang gitu eh maksud saya sudah menetas saya ngasih makan kemudian dia langsung membunuh langsung terbang ke kandang dan membunuh anakannya itu juga sangat merugikan kita gitu ya jadi disini lebih baik kalau saya yang penting itu betinanya itu jinak jantannya nggak apa-apa hutan tapi jantan hutan pun juga beresiko ya tapi kalau dua-duanya hutan nah itu lebih beresiko lagi makanya anakan murai batu hutan itu harganya lebih tinggi gitu ya karena prosesnya yang panjang dan tingkat kesulitannya itu lebih besar gitu ya daripada murai-murai yang sudah jinak atau tangkaran dari kecil gitu ya nah jadi seperti itu guys ya ini si hutan ini sudah banyak berubah juga guys nanti akan saya review lebih dekat si hutan ini nah ini kan kita hanya lihat eh ke akrapan dia ya gitu ya kini ada mau lihat ini bisa anda lihat sendiri jadi ke akrapan dengan pasangannya gitu ini kalau saya jarak jauh juga saya pantau tadi eh dia tetap akrap ya tetap dekat gitu nggak nggak tarung atau nggak menghajar satu sama lain jadi aman gitu inilah kalau saya perhatikan kelihatan kalau burung yang mau bunuh atau nggak tuh kelihatan walaupun dia hutan juga bisa kelihatan cuman ini kayaknya memang udah sangat pas kali gitu ya karena sebenarnya yang betinanya ini mungkin masih saudaranya sama pasangan yang lama gitu jadi mirip sekali saya melihat aja wah ini kok mirip sekali gitu ya mirip sekali dengan pasangannya yang kemarin cuman yang membedakan nanti ring sama ekornya kalau ekornya yang pasangan lama itu kan agak panjang ekornya ya kalau ini kan masih dorong ekor bukan pendek ini guys jadi ini posisi betinanya itu masih dorong ekor nah jadi kita lihat nanti setelah selesai dorong ekornya gimana ini palingan nanti akan kita masukkan ke kandang tangkaran mungkin anda akan menyaksikan juga pemasukan kandang tangkaran nanti murai batu hutan ini jadi mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini nanti akan saya video saya lanjutkan dengan video video yang lain oke ikuti terus video saya dengan cara subscribe di tombol bawah oke guys saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih